Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak Kapolri turun tangan dalam proses hukum mantan Ketua KPK, Firli Bahwuri. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diwakili oleh Abraham Samad, Saud Situmorang, serta beberapa pegiat anti korupsi lainnya tiba di Bareskrim Mabespori membawa surat yang dialamatkan kepada Kapolri. Surat tersebut berisi desakan agar kasus Firli dituntaskan. Hal ini lantaran, berkas kasus Firli sudah tiga kali dikembalikan ke Jati DKI ke Polda Metro Jaya. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi juga meminta agar kasus ini bebas dari konflik kepentingan dan Firli segera ditahan. Sudah menurut kita hari ini kalau nggak salah dia sudah memasuki hari ke-100 ya. Pasca ditetapkannya jadi TSK. Oleh karena itu kita melihat kasus ini kelihatannya berjalan di tempat. Kenapa kita katakan berjalan di tempat? Karena sampai hari ini kita lihat tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya apa itu? Misalnya harusnya dilakukan penahanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.